Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa-apa sobat semoga baik saja lancar jikinya amin oke teman-teman kali ini dapat kiriman servisan dari ini ya dari user dan ini dari Jalan Banda Bandung ya Jalan Banda Bandung HP Nokia jadul oke lanjut ke meja servis Oke kita lanjut kita buka paketnya ini dari Mas Irul Mas apa Ulil Ikrom ya Mas Ulil Ikrom ya saya ya saya tutup ya dari Mas Ulil Ikrom Oke kita lanjut buka paketnya ush ini gaya nih sangat boleh bukusannya wah kita coba untuk buka buka penyiap ini mikroskop apa mikroskop mikroskop saya salah ngomong ya Microsoft Lumia ya bang ini baru bagusnya ternyata bukan Lumia ya ternyata Legend nah ini Nokia N8 series N series ya High-end flagship nya Nokia N series Nokia N series Nokia N8 dan kamera yang luar biasa ya di jamannya Optic ArcGIS ya lanjut dulu cek menitnya nah ini kata dia katanya kerusakan bootloop ya jadi bootloop logo jadi stak logo ya saya enggak tahu nih kalau misalkan dia stak logonya belum tahu parah ya masih bisa dipakai USB untuk kemungkinan masih bisa ya tapi kalau dia sudah parah kenanya apa nge-brick ya jadi solusinya harus pakai box freezer kalau dia nge-brick kalau dia belum nge-brick masih bisa pakai via USB saya tekan tombol powernya nah ini kok malah nggak nyala ya ini kok malah nggak nyala ya baut ada dua ya kanan kiri disini 2 bintang ukuran kecil lepaskan bagian baterai oke sudah terlepas ya ini baterainya pakai tipe BL4D ya saya cek dengan car sun legend ya charger charger kodok legend wah ternyata zoom ya arusnya tidak tampil kalau tampil dia ada nyala lampunya minimal nyala harus ditembak dulu dengan charger kodok legend 10 menit oke kita sudah tembak ya 10 menit kita coba tes tombolnya nggak ada ya saya colok kiri tetap nggak mau ya wah dia mau dia masih bisa nyala ya oke nah terusnya langsung ke ini ya notifikasi baterai berjalan di sini ya di atas gitu ya ini Nokia aja terus ya oke nggak mau dinyala nggak bisa nyala nggak bisa dimatikan ya kita lepas lagi baterai ini ini lanjut saya untuk coba proses flashing ya nah ini saya gunakan kabel data seperti ini ya ini kabel original bahwa Nokia nah ini tipe nya seperti ini ya kabel WSBF datanya nih tuh jadi modelnya tuh tipe CA101 01 ini ya seperti ini ya selamat menikmati saya sudah hubungkan ke PC, ini dalam keadaan mati ya, di PC saya gunakan flash dulu, nah mana flash, cek file flash, please wait ya sudah, lanjut langsung di colokan USB ya ya sudah, otomatis proses flashing berjalan ya, kita tunggu apakah berhasil proses flashing nya memakan waktu lama ya, jadi agak lama ya, jangan terburu-buru ya, tetap sabar menunggunya, jadi tetap sabar untuk menunggu dan hati-hati jangan sampai tersengkel ya untuk kabel datanya, bisa takut kejadian putus di tengah jalan selamat menikmati ini sudah hampir masa saya, nah ini flashing down, total flash 1 menit 21 detik, ini sudah reboot ya, rebootnya seperti ini, ini lagi setting, dan langsung dicabut ya USB nya karena ini baterai nya low ya, jadi gak mau start, oke kita lanjut untuk coba coba matikan dulu ya ya matikan dulu ya matikan dulu cabut baterai, ini baterai nya yang ini bocor ya bocor dan coba ini saya lepas saya pakai baterai saya pakai baterai polytron ya, sudah saya isi nah ini saya cabut pasang lagi dan saya cas ya coba ini cas dulu seperti ini jelajah ya ini sudah muncul loading ya jadi misalkan setelah di paste dicabut baterai dulu masukkan kembali di charge dulu ya jangan langsung di oning nah ini status pengecasen ya berjalan dulu udah berjalan gitu ya oke kita tunggu sampai 10 menit nah ini sudah 10 menit ya saya charge ya kita coba untuk tetap di charge sambil di ini ya sambil di nyalakan sudah masuk sudah muncul ya loadingnya oke mantap langsung langsung ini ya langsung pilihan gini ya Indonesia nya ada software nya ya oke lanjut saja pilihan bahasa Indonesia nya ada ya ya aman ini agak lama ya untuk masuk ke booting menu oke ini sudah masuk ya untuk booting menunya tertunggu sampai selesai sinkron ya sinkron kan ini ya menunya ini ternyata USB nya agak otek dan saya tetap tahan oke kita masuk oke mantap sudah normal kembali ya kita lihat untuk abort poni dimana ya eh ih saya lupa nih saya kira Android ini kita tekan kode benafagar kosong 4 kali pagar kita lihat versi simpian nya kita lihat versi simpian nya berapa ya nanti kok bling ya lama ya agak lama oke rilis nokia beli refresh ya untuk seri software simpian nya ini dan produk kode model N800 RM596 oke mantap sudah berhasil ya dan kita coba untuk tes kamera apakah kameranya bisa biasanya kamera error ya setelah di flash kita coba kamera oke kamera aman ya tuh mantap kemudian kamera depan ya oke sip mantap kamera depan bisa ya oke aman ya oke cukup sekian dari video ini untuk perbaikan Nokia N8 yang perusahaan pada software ya jadi dia butuh setak di logo setak di logo Nokia saja ya tidak mau masuk menu loading menu atau enggak di charge tidak muncul tanda-tanda pengecasan ya hanya Nokia terus oke dan ini sudah berhasil down ya dan terima kasih atas partisipasi semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada salakadaran dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati